Walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima pengetahuan, cacimata, pukulan, melakukan tendangan yang mereka alami dari para pengawas dan tentara Jepang pada saat itu. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Dirtoka, nomor absen 4 dari 11.41. Di sini saya akan bahas satu tokoh dari negeri Sakura yang bernama Tomegoro Yoshizumi. Nah, tokoh ini ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini saya akan memaparkan tiga pembahasan saya, yang pertama yaitu biografi, yang kedua kontribusi beliau, yang ketiga alasan saya membeli tokoh ini. Yoshizumi lahir dan tubuh besar di Oizumi, Murani, Setagawa, Jepang. Setelah tiba di Indonesia, ia menyamar sebagai pegawai tokoh milik keluarganya yang bernama Toko Sanyo. Setelah itu, ia terjun ke dunia bisnis untuk membangun banyak relasi di Pulau Jawa dan luar Jawa. Pasca penggabungan media cetak Nichiran Soki Sindun dengan Jawa Niko, Yoshizumi menulis di korang tersebut hingga membentuk persatuan-persatuan orang Jepang yang ada di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya pada awal tahun 1951, ia direportasi ke Jepang oleh pemerintah Hindia Belanda karena aktivitas jurnalismenya yang merasakan. Namun, setelah itu, ia dipanggil oleh Angkatan Laut Jepang dan dipekerjakan kembali di daerah selatan termasuk Indonesia. Namun, dari sinilah Yoshizumi berubah yang awalnya menjadi sayap kanan nasionalis Jepang, berubah menjadi seorang markis. Selanjutnya, setelah ia dibayat, ia mulai berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan ikut terlibat dalam membentukkan Laskar Bersenjata Komnasionalis di Banten. Membentukkan Laskar Bersenjata ini bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda karena ia mendengar bahwa Belanda akan menyerang Indonesia kembali. Setelah itu, ia membentuk satu pasukan yang bernama Pasukan Gerilya Istimewa atau PIP pada 24 Juli 1948. Dalam masalah itu, ia gugur dalam pertempuran dan dimangkapkan di Taman Pakam Pahlawan di Blitar, Jawa Timur. Alasan saya membeli tokoh ini yaitu karena kegegihan dan ketulusan beliau untuk turut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!